Intro Tugas yang ketujuh Daripada guru Hendaknya menyampaikan dan mengajarkan kepada muridnya Yang jelas Yang nampak Yang pantas untuk muridnya Tidak menyebutkan yang detail Yang terperinci Daripada ilmu yang dimilikinya Maksudnya bukan menutupi ilmu Bukan menutupi ilmu Akan tetapi agar tidak membingungkan murid Karena yang terpenting itu adalah pokoknya Ada pun secara detail Apa yang ada di dalam pokok Bisa si murid tadi itu Mempelajarinya dengan sendirinya Kalau pokoknya yang diajarkan itu sudah benar Maka cukup Bagi murid tadi itu Tapi kalau pokoknya salah Ini akan salah Yang dipahami Di perinciannya Di detailnya Tapi kalau pokoknya benar Dia bisa Dia bisa Benar di dalam memahami Perincian atau detailnya Maksudnya Memberikan yang pokok Yang pantas kepada murid Tidak secara detail terperinci Seperti obat Obat itu disebutkan Oh ini ada antibiotiknya Tidak disebutkan secara terperinci Atau orang yang belajar Farmasi itu Dia tahu Ini 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 Tapi secara detailnya Praktek sendiri Itu seperti orang yang belajar ilmu agama Guru mengajarkan maten Memahamkan kepada muridnya maten Ada pun Daripada syara atau khasya Itu dari muridnya sendiri Yang mempelajarinya dengan Membaca serta memahami Tapi tidak Bersandar kepada dirinya sendiri Jadi ketika dia Merasa ragu Akan Fahamnya Maka hendaknya ia bertanya Bukan tidak bertanya Tapi hendaknya ia bertanya Kenapa Alasannya kok seperti itu Karena kalau Disebutkan dengan terperinci Dengan detail Bisa membuat Males murid Karena bayangannya berat Bayangannya Apa Susah Karena itu akhirnya dia Males Tapi Kalau misalnya Yang maten Yang diajarkan Yang dipahamkan Dan yang lain sebagainya Maka Murid tadi itu Merasa mudah Gampang Untuk mempelajarinya Sehingga memiliki Semangat Itu tugas yang ketujuh Bersambung